Pendekar cacat jelit 39. Tak disangka lagi orang yang berada di tengah adalah Ho Lan Hiang, sedangkan di sisi kirinya adalah Ji Kau Chu, sedang orang yang berada di sebelah kanan adalah Sin Tiong Kiu. Liu Kahi tertawa terkekeh-kekeh, ujarnya, sungguh tak kusangka semua orang telah berdatangan kemari. Hektometer, kalau begitu kita pun tak usah menunggu lebih lanjut, sekarang juga kita dapat turun tangan terhadap Tio Kim Kiok, tunggu sebentar mendadak Liong Oh Im berseru keras sambil tertawa. Liong Su Seng, apalagi yang kau ragukan tegur Liu Kahi sambil tertawa dingin. Liong Oh Im tertawa terbahak-bahak, 30 tahun lalu, 10 tokoh persilatan hendak membunuh Tio Kim Kiok dan 30 tahun kemudian Tio Kim Kiok yang hendak membunuh 10 tokoh persilatan untuk membalas dendam. Kedua belah pihak telah bersumpah tak akan hidup berdampingan secara damai lagi, namun dibalik dendam kesumat yang berlangsung selama ini terselip pula seorang sutradara yang misterius. Dialah yang sesungguhnya menjadi dalang peristiwa berdarah ini, yakni Hekmuong. Sebelum kita melangkah lebih jauh, aku pikir ada baiknya menyelidiki lebih dulu siapa sesungguhnya orang yang telah berperan sebagai Hekmuong berubah hebat para Smukali UKHI. Segera tegurnya dengan suara dingin, jadi Liong Heng mencurigai aku sebagai Hekmuong? Liong Ohim tersenyum, sekarang persoalan telah berkembang menjadi begini rupa, aku rasa Liu Sian Seng wajib memperlihatkan lengan kananmu yang kutung itu kepada semua orang, Liu KHI, Tio Tian Seng berseru pula dengan lantang. Kau harus bertindak untuk menghilangkan kecurigaan orang terhadap dirimu, mendadak terdengar taikun berseru dengan suara merdu, tidak usah diperiksa lagi, dalam keadaan dan waktu seperti ini, di balik lengan tunggalnya itu tak akan ditemukan tangan tengkoraknya, sumuai, apa maksudmu berkata demikian tanya Bong Tian Gak dengan wajah termangu. Seandainya aku menjadi Hekmuong, jika muncul sebagai orang lain, aku tak akan melengkapi diriku dengan tangan tengkorak itu, kobaran hawa amarah yang membarat telah menyelimuti wajah Liu KHI, tiba-tiba ia membentak dengan geram, budak setan, rupanya kau sudah menuduh aku habis-habisan. Hektometer, bila aku harus menerima penghinaan hari ini tanpa balas, perbuatanmu ini sama artinya dengan memberi aib sepuluh tokoh persilatan, hektometer. Sekarang pentang matu kalian lebar-lebar, lihat dengan jelas, benda apakah yang ku sembunyikan di balik lengan kutungku ini seraya berkata Liu KHI segera menggulung ujung baju kanannya yang kosong sampai ke batas bahu kanannya sehingga lengannya yang kutung itu dapat terlihat dengan jelas dan nyata. Kecuali bekas kutungan lengan akibat bacokan pisau, ternyata tidak nampak tangan tengkorak seperti apa yang dicurigakan. Mendadak pada saat itu terdengar Liu KHI membentak dengan penuh rasa geram, bocah keparat yang berani menghina aku, kalian harus menyerahkan nyawamu, golok saktinya kembali dilontarkan ke muka dengan hebatnya. Serangan golok itu langsung ditujukan ke arah Bong Tiangak. Serangan itu meluncur dari bawah berbalik membacok ke arah atas. Selain dilepaskan dengan kecepatan luar biasa, jurus serangan pun luar biasa, dalam waktu singkat telah mencapai sasarannya. Terdengar bunyi robekan, di tengah kilauan cahaya putih yang terpancar dari metu golok, Bong Tiangak melayang pergi ke samping, sekalipun ia sudah bergerak cukup cepat, ujung baju sebelah kirinya terpapas juga dan terjatuh ke atas tanah. Andai kata lengan kanan Bong Tiangak tidak kutung sejak dulu, hari ini lengan itu pasti akan kutung juga termakan oleh sambaran golok kilat itu. Bersamaan waktunya dengan gerakan menghindar tadi, Bong Tiangak telah mengayunkan pula pedang bambunya melancarkan sebuah bacokan kilat. Serangan itu langsung mencegah serangan golok kedua Liu Khi yang berusaha menyerobot posisi. Itulah sebabnya di saat metu golok Liu Khi menyambar tiba untuk kesetian kalinya, serangan pedang Bong Tiangak pun turut membabat tiba dari arah samping. Begitu pertarungan berlangsung, para jago yang hadir di Arna segera mengerti bahwa pertarungan antara kedua orang itu tak akan berakhir dalam waktu singkat. Bila jago-jago liai sedang bertarung, sekalipun terdapat sedikit selisih kepandaian mereka, asalkan kemampuan itu hampir berimbang, maka bukan pekerjaan mudah bagi mereka untuk menentukan menang kalah dalam waktu singkat. Tampaknya Liu Khi bermaksud melangsungkan pertarungan kilat, makin menyerang semakin cepat. Tujuannya tentu ingin membinasakan Bong Tiangak. Oleh sebab itu setiap jurus serangan yang dilontarkan, hampir semuanya merupakan jurus mauti yang ganas dan buas, kecepatannya pun bagaikan sambaran kilat. Sebaliknya permainan pedang Bong Tiangak pun cepat, ganas dan buas untuk mengimbangi permainan lawan. Kendati ia dipaksa oleh gerak serangan Liu Khi sehingga berada dalam posisi di bawah angin, namun ia tetap menghadapi serangan musuh dengan tenang, jurus dilawan dengan jurus, gerakan dipatahkan dengan gerakan, gerak geriknya sama sekali tidak kalut. Untuk sementara waktu Taikun dan Song Leng Hui merasa agak lega. Sebaliknya kawanan jago lainnya menjadi bingung dan tak tahu bagaimana harus menyelesaikan pertikaian itu. Tiba-tiba terdengar si Tabib Sakti Gijian Chow berkata dengan suara dingin, tujuan kedatangan kita hari ini adalah membekuk Tio Kim Chow. Barang siapa berani menentang usaha kita membunuh Tio Kim Chow adalah musuh kita juga, apakah kita mesti membuang waktu lagi dengan percuma Gijian Chow? Bentak Taikun dengan suara dingin, jika kau berani maju selangkah lagi, silakan mencicipi dahulu kelihayaan ilmu pukulan Soh Lijian Yang Sinkeng, sambil berkata gadis itu menyiapkan telapak tangan kirinya dan ditujukan ke arah si Tabib Sakti di hadapannya. Soh Lijian Yang Sinkeng merupakan ilmu pukulan yang amat dasyat dan sudah lama termasyur di seantara. Persilatan, sekalipun si Tabib Sakti Gijian Chow terhitung salah seorang yang tercantum dalam sepuluh tokoh sakti persilatan, namun dia pun tak berani bertindak secara gegabah. Budak Setan, Gijian Chow segera mengempat, biarpun kau memiliki ilmu Soh Lijian Yang Sinkeng yang maha dasyat, tetapi kemampuanmu itu hanya sanggup menandingi aku seorang, seorang pun sudah lebih dari cukup, kata Taikun sambil tertawa merdu. Sebab sampai detik ini, hanya kau serta Liu Khi yang berniat melenyapkan kami dari sini, baru selesai perkataan itu diucapkan, mendadak Holan Hyang yang berada di atas gunung-gunungan berkata dengan suara dingin, Budak busuk, aku pun tak akan melepaskan kau. Belum sempat Taikun menanggapi, tiba-tiba terdengar pula seorang berseru dengan suara merdu, Holan Hyang, jika orang-orang Put Gwe A Chin Kau berani bergerak, aku pun akan segera turun tangan menghadang kalian, semua jago segera berpaling ke arah asal suara itu, entah sejak kapan ternyata dalam halaman itu telah bertambah dengan Biao Kosyu beserta rombongan. Ada pun rombongan Biao Kosyu ini terdiri dari Biao Fantian suami istri serta nenek berambut putih. Betapa senang Taikun mengetahui Biao Kosyu serta rombongan mendukung pihaknya, ia segera tertawa cekikikan, katanya, Nona Biao, apakah kau sudah mengetahui siapa hekmuong yang sebenarnya setiap orang yang hadir di arena saat ini mempunyai kecurigaan sebagai hekmuong dan kedatanganku kali ini adalah khusus untuk menyelidiki siapa hekmuong yang sesungguhnya sehingga dendam sakit hati ayahku bisa dibalas, ucap Biao Kosyu dingin. Sembari berkata, ia bersama rombongannya pelan-pelan berjalan masuk ke dalam arena. Dalam pada itu pertarungan antara Bong Tian Ga melawan Liu Kahi telah mencapai puncak yang paling kritis. Pertarungan di antara mereka berdua yang semula berlangsung amat cepat dan ganas, kini telah berubah menjadi lambat, bahkan gerakannya amat sederhana dan bersahaja. Walaupun begitu, setiap orang yang hadir tahu bahwa dibalik setiap jurus serangan yang digunakan kedua orang itu terselip intisari segenap kepandayan yang mereka miliki. Tiba-tiba terdengar Bong Tian Ga mementak, Liu Kahi, sambut dulu jurus serangan biang lala panjang menutup seng surya ini pedang diangkat sejajar dada, kaki kiri maju selangkah dan pedangnya seperti semburan air yang kuat menusuk dada Liu Kahi dengan kekuatan maha dasyat. Begitu Bong Tian Ga mengeluarkan jurus serangan ini, berubah hebat paras muka para jago yang menonton dari samping, mendadak terdengar Tio Tian Seng berteriak keras, Liu Kahi, jangan bertindak gegabah, jangankah sambut serangan itu, Tio Tian Seng meluncur ke depan dari sisi kiri sambil mengayun pedannya dengan kecepatan luar biasa. Dengan bertindaknya Tio Tian Seng secara diluar dugaan ini, suasana dalam arna menjadi kalut, bentakan nyaring, hardikan lantang bergema silih berganti. Taikun, Soh Leng Hui, Biao Ko Siu dan Tan Sam Ching serentak melompat ke depan dan terjun ke dalam arna. Di tengah gelak tawa yang amat keras, Liu Kahi melejit ke tengah udara bagaikan seekor burung elang raksasa dan melayang ke belakang. Terdengar suara benturan keras. Tau-tau pedang bambu di tangan Bong Tian Gak telah terpapas kutung oleh bacokan pedang Tio Tian Seng. Bong Tian Gak mendengus tertahan, tubuhnya mencelat jauh dan jatuh terduduk di atas tanah. Taikun dan Song Leng Hui sama-sama menjerit kaget, serentak mereka melompat ke hadapan Bong Tian Gak. Sementara itu Bong Tian Gak memutar biji mata, lalu sambil melompat bangun dari atas tanah, Bentaknya, Tio Pang Chu, sebenarnya serangan pedangku dapat memaksa Liu Kahi mengungkap identitasnya. Sungguh tak disangka, kau telah menggagalkan usahaku itu. Dengan wajah serius Tio Tian Seng berkata, ilmu pedang Bong Lautet telah mencapai puncak kesempurnaan. Aku merasa amat kagum atas kemampuanmu itu, tetapi aku tak bisa membiarkan Liu Kahi terluka di ujung pedangmu begitu saja. Sementara itu Song Leng Hui telah bertanya dengan penuh khawatir, Engkoh Gak, apakah kau terluka tidak? Bong Tian Gak menggeleng. Dalam pada itu Liu Kahi yang sudah berdiri, katanya dengan senyuman dingin menghiasi ujung bibirnya, Malam ini aku orang Shiliu telah memperoleh pengalaman baru. Hektometer, hampir saja aku terluka di ujung pedangmu itu, Sungguh menyesal aku gagal membuka kedok palsumu pada malam ini, kata Bong Tian Gak hambar. Mendadak terdengar Biao Koshiu berseru dengan suara lantang, Bong Xiao Hiap, mengapa kalian harus menjual tenaga untuk Tio Kim Chiok? Sebab kami tahu Tio Kim Chiok bukan Hekt Moong yang sedang kita cari, Biao Koshiu tertawa dingin, peduli Tio Kim Chiok adalah Hekt Moong atau bukan, Dari ambisi serta tekat Tio Kim Chiok untuk melampiaskan rasa benci dan dendamnya, Tak mungkin dia melepaskan setiap orang yang berhubungan dengan 10 tokoh persilatan begitu saja. Oleh sebab itu bila kalian bersikap membebelat Tio Kim Chiok secara membabi buta, Pada hakikatnya perbuatan kalian itu merupakan perbuatan yang sangat tolol, Bong Lao Teh, Tio Tian Seng segera menambahkan, Apa yang dikatakan Nona Biao tepat sekali. Tio Kim Chiok adalah seorang buas yang berhati sempit dan munafik, Dia seorang pendendam dan tak pernah melepaskan musuhnya begitu saja, Padahal Bong Lao Teh serta Nona Song mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan 10 tokoh persilatan, Pada akhirnya Tio Kim Chiok juga tak berakal melepas kalian begitu saja, Baru saja Tio Tian Seng selesai berkata, Mendadak terdengar suara ledakan keras yang memekakkan telinga, Menyusul gedung yang amat besar dan megah itu roboh berantakan ke atas tanah. Di tengah robohnya gedung itu, terdengar pula beberapa kali jeritan ngeri yang memilukan. Beberapa sosok bayangan orang nampak melarikan diri terbirit-birit dari balik reruntuhan bangunan. Dengan ketajaman metubong Tian Gak, Sekilas pandang saja ia sudah mengenali orang yang sedang melarikan diri itu, Seorang kakek berbaju hitam serta tiga orang lelaki kekar berbaju hitam pula. Mendadak hatinya bergetar keras, tanpa sadar serunya tertahan. Hekki Tujulong Jitseng, Ketika kakek berbaju hitam yang kabur menyelamatkan diri itu sampai di hadapan bong Tian Gak Dan melihat kehadiran si anak muda itu, Ia tertawa licik, Sapanya, Jan Chiat Su Seng, Sungguh tak disangka kita bersua lagi di sini, Sebagaimana diketahui, Dalam pertempuran di kuil Hong Kong Si, Long Jitseng berhasil menyelamatkan jiwanya dari kematian. Kemunculan orang ini membuat bong Tian Gak segera teringat perkataan Liu Khi barusan. Sesungguhnya aku sudah menyiapkan selembar kartu raja untuk menghancurkan semua peralatan rahasia yang berada dalam gedung ini, Dari sini bisa diduga kartu raja yang dimaksud Liu Khi tadi tak lain adalah Hekki Tujulong Jitseng. Sementara itu di saat Long Jitseng berempat menyelamatkan diri dari reruntuhan bangunan rumah tadi, Gijian Chau memperhatikan bangunan yang roboh itu dengan seksama. Tiba-tiba wajahnya berubah hebat, Dari balik matanya mencorong sinar penuh rasa kaget. Sambil mengawasi Long Jitseng sekalian, katanya dengan suara dingin, Sungguh tak disangka, kalian berhasil menemukan pintu masuk Kyo Kiong Pat Kwa, Sungguh mengagumkan, Liu Khi tertawa terbahak-bahak, Katanya pula, Giheng, mari ku perkenalkan, Dia adalah Long Jitseng dari Lautan Timur. Aku pernah bilang bukan, Betapapun lihai serta rumitnya alat rahasia Tio Kim Khiok, Persiapannya itu takkan bisa menghalangi kita untuk pergi mencarinya. Long Jitseng tertawa seram pula, Ujarnya, sungguh tak disangka, Para jago seluruh kolong langit berkumpul di sini pada malam ini. Sungguh kejadian ini merupakan suatu keberuntungan bagiku. Kini pintu masuk Kwa Kyo Kiong sudah berhasil ditemukan, Mengapa kalian tidak masuk ke dalam untuk membekuk Tio Kim Kyo Kyi Jian Chau tertawa dingin, Walaupun pintu masuk barisan Kyo Kiong Pat Kwa telah berhasil ditemukan, Namun alat rahasia yang terdapat di ruang bawah tanah sana masih banyak dan berlapis-lapis. Dalam hal ini rasanya kita masih memerlukan bantuan Long Tochu, Long Jitseng tertawa tergelak, Aku tak lebih cuma melaksanakan perintah untuk membukakan pintu masuk barisan Kyo Kiong Pat Kwa yang berada dalam gedung ini. Sekarang tugas telah selesai, Aku tak sudi menyerempet bahaya lagi dengan percuma, Sampai di situ Long Jitseng segera mengulap tangan kanannya dan bersiap mengajak ketiga anak buahnya pergi meninggalkan tempat itu. Mendadak terdengar Biao Kosyu membentak, Berhenti Long Jitseng memandang sekejap ke arah nona itu, Lalu bertanya, Siapakah kau? Ada urusan apa memanggil aku? Aku bernama Biao Kosyu, Aku meminta padamu untuk mengajak kami memasuki barisan Kyo Kiong Pat Kwa yang berada di bawah tanah itu, Seandainya aku keberatan tanya Long Jitseng menantang. Kalau begitu, silakan kau mampus di tempat ini, Bila aku mati, Kalian pun jangan berharap bisa menangkap Tio Kim Kyok untuk selamanya. Tiba-tiba Biao Kosyu memandang sekejap ke arah Liu Khi yang berada di samping arena, Lalu tegurnya dingin, Dia ini anak buahmu Liu Khi tertawa, Aku pernah menyelamatkan jiwanya satu kali, Maka dia pun hanya membantuku sekali. Waktu itu aku hanya meminta kepadanya Utnuk membantuku menemukan pintu masuk menuju barisan Kyo Kiong Pat Kwa yang berada dalam bangunan bawah tanah itu dan sekarang tugasnya telah selesai, Tentu saja aku pun tak bisa mengekang dirinya lagi, Biao Kosyu tertawa dingin, Tiba-tiba ia berjalan ke muka dan pelan-pelan menghampiri Long Jitseng. Setiap jago yang berada dalam arena mengetahui bahwa Biao Kosyu bermaksud memaksa Long Jitseng memenuhi keinginannya. Mendadak terdengar Long Jitseng membentak, Lapak tangannya segera diayunkan ke depan membacok dada Biao Kosyu yang sedang berjalan mendekat. Dengan suatu gerakan yang amat cepat dan lincah, Biao Kosyu menghindar ke samping, Kemudian pergelangan tangannya diputar sambil menyambar, Tanpa mengeluarkan sedikit tenaga pun, Dia telah berhasil mencengkeram uratna di pergelangan tangan kanan Long Jitseng. Pada saat itulah ketiga lelaki kekar berbaju hitam yang berdiri di belakang Long Jitseng menerjang maju secara bersama-sama. Biao Kosyu segera mengayun tangan kirinya siap meluncurkan sebuah bacokan mematikan, Tiba-tiba terdengar Long Jitseng berteriak, Nona, jangan kau lukai pembantu utamaku. Di tengah seruan itu, golok Liu Kahi telah tercabut, Kemudian diayunkan sejajar dada menghadang jalan pergi ketiga lelaki kekar itu serta niat Biao Kosyu untuk menyerang. Melihat Liu Kahi menghalangi niatnya, Biao Kosyu segera menegur sambil tertawa dingin, Liu Tai Hiap, apakah kau berniat melepaskannya pergi dari sini? Liu Kahi tertawa terbahak-bahak, Apabila Nona Biao bermaksud minta bantuan Long Tochu, Aku rasa kau harus memohonnya secara baik-baik, Tapi sayang dia enggan menerima arak kehormatan, Sebaliknya justru mencari arak hukuman, Jengat Biao Kosyu sambil tertawa dingin. Liu Kahi tak menggubris Biao Kosyu lagi, Dia segera menggerakkan badan dan memberi hormat kepada Lang Jit Seng sambil katanya, Long Tochu, kau pun terhitung seorang pintar, Kau juga tahu bahwa setiap orang yang mengepung gedung ini merupakan jago-jago persilatan yang pernah menggetarkan persilatan, Lagi pula mereka bertekad hendak membekuk Tio Kim Chiok, Padahal Tio Kim Chiok pernah belajar ilmu bangunan dan ilmu alat rahasia dari susiokmu, Berarti selain dirimu yang mampu memecahkan alat rahasia yang dipasang Tio Kim Chiok, Tidak ada orang kedua di dunia ini yang mampu melakukannya. Oleh sebab itu bagaimanapun juga mereka tak akan melepaskan dirimu begitu saja pada malam ini, Long Jit Seng tertawa dingin. Sungguh tidak disangka Liu Tai Hiap telah menyingkap semua rahasiaku di hadapan umum, Itulah sebabnya kau harus membantu usaha kami membekuk Tio Kim Chiok, Long Jit Seng tertawa licik, Oh, tentu saja. Liu Kha Hiap tersenyum, Dia melirik sekejap ke arah Biao Kho Siu, Lalu ujarnya, Nona Biao, Sekarang kau boleh melepaskannya, Biao Kho Siu mendengus dingin. Sambil mengendorkan tangan kanannya ia berkata dingin, Seharusnya sejak tadi kau memerintahkan kepadanya untuk berbuat demikian, Mendadak Liu Kha Hiap berseru dengan suara lantang, Dengarkan baik-baik saudara sekalian, Sekarang Tio Kim Chiok telah berada dalam ruang bawah tanah gedung ini yang telah dilengkapi dengan alat-alat rahasia yang tangguh dan kuat. Selama puluhan tahun terakhir ini, Dia selalu mengeram di situ untuk merawat lukanya, Sampai di manakah ketangguhan alat-alat rahasianya serta rahasia apa yang terkandung di balik semua ini, Aku rasa kita harus masuk sendiri serta menggalinya, Baru saja Liu Kha Hiap selesai berkata, Tiba-tiba dari balik kegelapan malam berkumandang suara seorang tua yang serak tapi lantang, Apa yang diucapkan Liu Kha Hiap memang benar. Di balik ruang bawah tanah dalam gedung ini memang tersimpan banyak sekali rahasia, Cuma kalian harus ingat, Tempat ini pun merupakan perangkap kematian yang bisa menghabisi riwayat hidup kalian, Beberapa patah kata itu bergema dengan lantang dan dapat didengar oleh setiap jago dengan jelas, Namun semua orang hanya bisa mendengar suaranya tanpa berhasil melihat seng pembicara. Berubah hebat paras muka semua jago. Tio Tian Seng segera menghardik dengan suara dalam, Siapakah kau? Harap sebutkan namamu, Suara yang serak tapi nyaring itu tertawa terbahak-bahak, Aku adalah Tio Kim Chiok yang hendak kalian bekuk pada malam ini. Pintu neraka menuju ke barisan Kui Kiong Pekua. Telah terbuka lebar dan siap menyambut kalian, Mengapa kalian ragu-ragu memasukinya Bong Tian Gak, Tai Kun dan Song Leng Hui telah mengenali suara itu, Suara Tio Kim Chiok yang bermaksud menantang sepuluh tokoh persilatan untuk berdual. Perubahan yang berlangsung sangat tiba-tiba ini segera membuat gedung itu diliputi suasana misterius, tegang dan menyeramkan. Sementara itu para jago telah melangkah menghampiri bangunan yang roboh itu. Ketika semua orang sudah melihat jelas keadaan di situ, Berubah hebat paras muka mereka. Ternyata di atas bekas gedung yang megah dan mentereng, Kini telah muncul sebuah kuburan yang mengerikan. Di atas batu nisan di muka kuburan yang sangat besar dan sangat aneh itu muncul sebuah pintu berbentuk rembulan, Di atasnya terpajang tujuh huruf besar berwarna merah darah, Kuburan umat persilatan Kyo Kiong Petkwa. Di sebelah kiri dan kanan batu nisan itu terpanjang pula sepasang nisan yang bertuliskan, Pintu neraka menyambut umat manusia dengan tubuh hancur tulang remuk naik ke surga, Bergidik perasaan para jago menyaksikan semua ini, Untuk beberapa saat lamanya mereka hanya bisa mengawasi liang kuburan yang terbuka lebar itu dengan metel, Terbelalak dan wajah termangu. Liong Ohim berseru lantang, Tio Kim Kiok, benarkah kau berada di dalam liang kuburan itu? Gelak tawa nyaring segera berkemandang, Liong Ohim, aku memang berada di liang kuburan. Aku telah membuang pikiran dan tenaga selama 30 tahun untuk mempersiapkan liang tempat peristirahatan Yang paling nyaman untuk kalian 10 tokoh persilatan serta Holan Hyang si perempuan rendah itu. Mengapa kalian tidak cepat masuk kemari kalau tadi 10 tokoh persilatan yang masih hidup serta Holan Hyang amat bernapsu untuk menangkap Tio Kim Kiok? Maka sekarang setelah Tio Kim Kiok menantang mereka, orang-orang itu malah ragu menyambut tantangan itu. Semua orang tahu bahwa Tio Kim Kiok telah bertekad hendak membalas dendam. Perangkap yang telah ia siapkan selama 30 tahun dengan susah payah ini merupakan sarang naga gua harimau yang amat berbahaya dan sukar untuk dilewati. Dengan suara setengah berbisik, Bong Tian Gak segera bertanya kepada Taikun, Sumuai, apakah kita akan turut masuk ke dalam tentu saja kita harus ikut masuk. Hanya saja, bila kita sudah masuk ke dalam, mungkin tak akan bisa keluar lagi untuk selamanya. Apa maksudmu berkata demikian? Aku merasa tempat ini seperti juga apa yang dikatakan Tio Kim Kiok tadi, merupakan kuburan yang paling besar untuk mengubur jago-jago lihai dunia persilatan. Bong Tian Gak menghela nafas panjang. AI, dugaan Sumuai memang benar, Tio Kim Kiok belum dapat melupakan dendam sakit hati yang pernah dialaminya 30 tahun berselang. AI, buat apa kita mesti ikut serta dalam persoalan ini? Ya benar, kita memang tak usah melibatkan diri dalam perselisihan itu, tapi perselisihan antara 10 tokoh persilatan dengan Tio Kim Kiok pada malam ini, terutama menang kalah mereka akan memengaruhi nasib dan keadaan persilatan di masa mendatang, sementara kedua orang itu masih berbincang-bincang, kawanan jago lainnya secara beruntun telah memasuki pintu di muka kuburan besar itu. Liu Khi berjalan paling akhir, ketika kakinya baru saja akan melangkah masuk, tiba-tiba ia menariknya kembali. Kemudian sambil berpaling ke arah Bong Tian Gak sekalian, tanyanya sambil tertawa, apakah kalian tidak bermaksud memasuki kuburan umat persilatan taikun tertawa dingin? Setelah kau masuk nanti, kami bisa masuk sendiri, bila kalian berniat ikut masuk, paling baik jika berjalan mengikut di belakang kami. Kalau tidak, pasti akan sulit untuk meneruskan perjalanan, kata Liu Khi sambil tertawa seram. Terima kasih atas maksud baikmu, silakan kau pergi lebih dulu. Sementara itu dari balik liang kubur terdengar suara Tio Tian Seng berteriak, Liu Khi, semua orang sedang menantikan kedatanganmu. Mengapa kau tidak segera masuk ke dalam Liu Khi? Tertawa terbahak-bahak, dia segera masuk ke dalam liang kubur. Waktu itu pintu neraka menuju ke kuburan masih terbuka lebar, pada mulanya masih terdengar suara langkah kaki para jago serta suara pembicaraan mereka, tapi lambat laun semakin jauh, makin jauh, akhirnya tidak terdengar lagi sedikit suara pun. Bong Tian Gak yang menjumpai keadaan itu menjadi sangat terkejut, segera ujarnya, wah, liang kubur ini nampaknya mempunyai lorong yang amat panjang dan dalam, paras muka taikun berubah juga, katanya pula, bila seseorang berjalan di lorong bawah tanah, biarpun sudah mencapai jarak sejauh satu lipun, seharusnya masih bisa mendengar suara langkah kakinya. Tapi mereka baru masuk selama seperempat jam, nyatanya suara mereka lenyap, kejadian seperti ini benar-benar aneh sekali, belum lagi mereka selesai berkata, mendadak terlihat seseorang berkelebat keluar dari balik liang kubur, tahu-tahu seorang kakek berbaju hijau telah berdiri di depan pintu liang kubur itu. Ah, Tio Lociampual, ternyata orang tua yang berdiri di depan pintu liang kubur itu tak lain adalah Tio Kim Cio. Waktu itu ia berdiri dengan wajah kering dan serius, ujarnya tiba-tiba, Bong Xiao Hiap, bila bersedia menyembuhkan penyakit yang kuderita, silakan ikut masuk ke dalam. Bila menolak, harap secepatnya pergi meninggalkan tempat ini, satu ingatan segera melintas dalam benak Bong Tian Gak, tanyanya dengan suara dalam, dengan care apakah Tio Lociampual hendak menghadapi liu KHAI sekalian dengan wajah serius dan nada bersungguh-sungguh, Tio Kim Cio menjawab, agaknya sepuluh tokoh persilatan serta Holan Hi yang telah bertekad membunuh diriku. Demi melanjutkan hidup, terpaksa aku harus memberikan perlawanan dengan sepenuh tenaga dan berjuang sampai titik darah penghabisan, apakah Lociampual mempunyai kekuatan yang cukup untuk menghadapi orang-orang itu kembali? Bong Tian Gak bertanya. Sudah barang tentu kekuatan yang kumiliki tidak mampu melawan kemampuan mereka, tapi sampai akhirnya hanya Hek Moong seorang yang akan berdual melawan diriku, sebelum Bong Tian Gak dapat menangkap parti di balik perkataan Tio Kim Cio itu, Taikun telah berhasil menangkap parti ucapan itu, sambil menghelana pasia segera berkata, Jadi kalau begitu Tio Lociampual benar-benar telah memperalat kemampuan Hek Moong untuk membunuh sisa ke sepuluh tokoh persilatan. A.I. Apakah tindakan dan keru yang ditempuh Tio Lociampual ini tidak terlampau kejam hijau membesi wajah Tio Kim Cio? Umpatan Nona Taikun memang tepat sekali, sahutnya. Nah, katakan sekarang, apakah kalian bersedia membantuku? Saat ini Hek Moong telah berada di dalam kuburan untuk membunuh sepuluh tokoh persilatan yang tersisa serta Holan Hiang, aku pun harus selekasnya mempersiapkan segala sesuatunya, Taikun menghelana pas sedih. Kini badai pembunuhan sudah berada di depan mata, apakah Tio Lociampual bersedia mengungkap siapa gerangan Hek Moong yang sebenarnya Tio Kim Cio termenung dan berpikir beberapa saat? Setelah itu baru menghelana pas panjang. Nona Taikun memang seorang Nona yang cerdas dan berotak oncer, aku benar-benar merasa kagum atas kepintaranmu itu. Memang benar, Hek Moong adalah Liu Kahi, Hah, jadi benar adalah Liu Kahi seru Bong Tian Gak terperanjat? Ya, sejak 30 tahun berselang, aku sudah tahu Liu Kahi adalah Hek Moong. Kalau Tio Lociampual sudah mengetahui bahwa otak dari semua kejahatan ini adalah Liu Kahi, mengapa kau tidak secara langsung mencarinya untuk membalas dendam? Tanya Bong Tian Gak dengan suara keras. Tiba-tiba Tio Kim Cio mendungakan kepala dan tertawa tergelak dengan suara menyeramkan. Walaupun Liu Kahi dan aku terikat dendam sakit hati sedalam lautan, tapi 10 tokoh persilatan serta Holan Hyang pun punya dendam sakit hati denganku, aku sangat membenci mereka, begitu benciku hingga bertekad akan membasmi mereka satu per satu, tapi, aku sudah tidak memiliki kekuatan sedemikian besar, maka aku, berbicara sampai di sini, suara Tio Kim Cio terdengar amat sedih, murung dan terputus-putus karena menahan emosi. Tai kun menghela napas sedih, segera ujarnya pula, maka Tio Lociampual pun memperalat Hek Moong Liu Kahi untuk membinasakan ke 10 tokoh persilatan itu satu per satu Tio Kim Cio mengangguk pelan. Ya, meskipun begitu, akhirnya Liu Kahi akan turun tangan juga terhadapku, bukankah kau sangat berharap bisa membunuh Liu Kahi jengek bong Tian Gak sambil tertawa dingin? Tio Kim Cio menghela napas sedih. Tapi yang pasti aku tak akan mampu menandingi Hek Moong Liu Kahi, ai, selama 30 tahun terakhir ini, aku harus berusaha keras mengendalikan rasa dendam dan benciku yang terbesar untuk bekerjasama dengan Liu Kahi serta berusaha melenyapkan 10 pesilat tangguh dari muka bumi ini. Terus terangku katakan, aku memang sengaja mengulur waktu agar luka yang kuderita bisa disembuhkan lebih dulu, metle, Tio Kim Cio yang sedih dan penuh duka itu dialihkan ke Song Leng Hui. Itulah pandangan penuh harapan. Hingga detik ini bong Tian Gak baru mulai memperoleh sedikit pengertian atas budi dendam serta musibah yang terjadi dalam dunia persilatan selama ini, sesungguhnya persoalan ini memang terlalu rumit dan memusingkan kepala. Tentu saja yang patut dikasihani adalah mereka yang telah keburu mati secara mengenaskan. Satu masalah pelik yang dihadapi mereka sekarang, yaitu apakah mereka harus membantu kakek yang berhati kejam dan buas ini untuk mengembalikan kekuatannya sehingga ia dapat memuaskan napsunya untuk membalas dendam sakit hatinya. Tapi seandainya mereka tidak membantu kakek ini untuk memulihkan kembali kekuatannya, He Mo Ong Liu Kahi pasti akan membinasakan pula Tio Kim Chok setelah ia berhasil menghadisi nyawa Tio Tian Seng sekalian. Tiba-tiba terdengar taikun menghela nafas panjang, Sudahlah, kami bersedia membantu memulihkan kembali kekuatanmu itu, Tio Kim Chok amat gembira. Sebaliknya paras muka Bong Tian Gak berubah hebat, ia segera menegur, Sumo Ai, apakah kita harus menyetujui permintaannya bicara soal dosa dan kekejaman, He Mo Ong Liu Kahi otak dari semua kekejian ini. Apabila kita berniat menyingkirkan dalam semua kekejian dan kebuasan itu, maka kita harus berbuat demikian. Hanya satu masalah yang dikawatirkan adalah sehabis sembuh dari lukanya nanti, apakah Tio Lo Chiampu benar-benar mampu melawan kekuatan Liu Kahi. Tio Kim Chok menghela nafas panjang, sekalipun tidak dapat membunuhnya, paling tidak aku mempunyai kekuatan untuk beradu jiwa dengannya. Mendadak Taikun berkata dengan serius, Tio Lo Chiampuwa, aku ingin mengecapkan sesuatu kepadamu, yaitu Tian adalah maha pengasih dan penyayang, kecuali menghadapi seorang buas yang dosanya sudah menumpuk dan tidak terampuni lagi, kita harus menolong mereka yang terancam bahaya. Kini Liu Kahi telah memancing Tio Tian Seng sekalian para jago memasuki kuburan itu serta membantai mereka secara brutal. Apakah Tio Lo Chiampuwa akan berpeluk tangan tanpa berusaha menolongnya Tio Kim Chok menghela nafas panjang? Ai, dendam sakit hatiku kepada mereka sudah mencapai titik puncaknya, ibarat air dengan api, aku tak akan hidup berdampingan lagi dengan mereka secara damai. Dengan sendirinya mati hidup mereka pun tak usah kupusinkan lagi, sebab daripada membiarkan mereka tetap hidup di dunia ini, lebih baik membiarkan mereka saling gontok. Apakah Nona berniat memaksaku menyelamatkan mereka? Aku tidak suruh Lo Chiampuwa pergi menolong mereka, kami hanya minta kepada Lo Chiampuwa untuk menerangkan pintu masuk dan keluar kuburan ini, Ai, Baiklah, mari kalian ikuti aku, ucap Tio Kim Chok kemudian sambil menghela nafas. Selesai berkata, ia membalikan badan dan berjalan kembali ke arah kuburan. Bong Tian Gak, Tai Kun serta Song Leng Hui segera mengikut di belakangnya. Terdengar Tio Kim Chok yang berada di depan berkata lagi, pintu masuk menuju ke kuburan Bulim Bong ini terbagi. Menjadi dua buah lorong yang masing-masing adalah lorong kehidupan dan lorong kematian. Tadi lorong kematian sudah ditutup, sedang jalan yang kita lalui sekarang adalah lorong kehidupan, perlu kalian ketahui, lorong kehidupan ini berada dalam suasana gelap gulita, tak nampak jari sendiri, ditambah dengan perubahan Kyo Kiong Pat Kwa, maka akan timbul kesan seperti munculnya badai, kilat, setan atau mahluk aneh. Tapi kalian tak usah takut, kalian pun jangan berusaha turun tangan memukul atau menyerang benda yang dijumpai, belum selesai perkataan Tio Kim Chok, Bong Tian Gak sekalian telah mendengar timbulnya suara angin puyuh yang menderu-deru, suara angin itu begitu dasyatnya sehingga mengidikan siapapun yang mendengar, bahkan seolah-olah menggulung ke arah tubuh mereka. Bong Tian Gak sekalian menjadi sangat terperanjat, andai kata Tio Kim Chok tidak berpesan lebih dulu, miscaya mereka akan mundur. Dengan membusungkan dada dan langkah lebar, Bong Tian Gak meneruskan perjalanan ke depan. Anehnya, walaupun mereka mendengar suara hembusan angin puyuh yang menderu-deru dan memekakkan telinga, namun tubuh mereka sama sekali tidak terasa seperti terhembus angin puyuh. Perubahan aneh yang sama sekali tak terduga ini benar-benar sangat luar biasa, baru sekarang Bong Tian Gak mengagumi betapa hebatnya ilmu Gau Heng itu. Pada saat itulah terdengar Tio Kim Chok yang berada di depan berkata, setelah hembusan angin lewat, hujan dan guntur akan datang silih berganti, tapi semuanya hanya hayalan belaka, kalian tak perlu merasa khawatir. Baru selesai peringatan itu diberikan, Bong Tian Gak segera merasakan menyambarnya halilintar yang menusuk mati di depannya, kemudian disertai ledakan guntur yang menggelegar, terasa hujan turun dengan gerasnya. Padahal semuanya itu hanya merupakan hayalan belaka, Bong Tian Gak merasa tubuhnya kering dan sama sekali tidak ada setetes air pun yang membasahi tubuhnya, namun telinganya justru menangkap suara air hujan yang turun sangat deras. Lama-kelamaan Bong Tian Gak tak dapat mengendalikan rasa ingin taunya lagi, ia segera bertanya, Tio Lo Chiampual, sesungguhnya dari manakah datangnya suara hayalan itu? Disinilah letak kelihayan ilmu rahasia barisan Gau Heng serta Kyo Kiong Pat Kwa, padahal suara-suara hayalan itu justru timbul dari dalam tubuh kita sendiri, timbul dari dalam tubuh sendiri? Apa artinya tak mungkin ku jelaskan hal ini dalam waktu singkat? Nah, hati-hatilah, bayangan setan yang lebih menakutkan akan segera muncul, ingat baik-baik, jangan turun tangan menyerang makhluk apapun yang datang menyerang kalian dan baru selesai ia berkata, suara tangisan setan dan jeritan kuntilanak bergema silih berganti. Bersamaan Bong Tian Gak seolah-olah melihat munculnya kepala setan berambut panjang dan berwajah bengis menyerangkan menerjang ke arahnya. Andai kata Tio Kim Chiok tidak berpesan sekali lagi, sudah pasti Bong Tian Gak akan menyingkir jauh-jauh dari situ. Benar juga, ternyata bayangan setan yang menerkam datang tadi hanya khayalan semu belaka. Dengan perasaan terkejut bercampur keheranan Bong Tian Gak segera bertanya, Tio Lo Chiampua, jika aku turun, tangan melancarkan serangan atau menghindar ke samping, apakah akibat yang akan terjadi Bong Laute? Kau juga jangan bergurau secara sembarangan, seru Tio Kim Chiok dengan perasaan gelisah, bila kau bergerak hingga rubuhmu menyentuh alat rahasia, maka tubuhmu akan terseret masuk ke dalam lorong kematian. Bukankah Tio Tian Seng sekalian masih berada di dalam lorong kematian sekarang benar? Sejak memasuki kuburan Bu Limbong tadi, mereka sudah menempuh jalan yang salah, yaitu lorong kematian. Apa yang bakal terjadi bila mana seorang berjalan melalui lorong kematian bila orang yang memasuki lorong kematian itu tidak menguasai perubahan Kyo Kiong Petkua? Maka selama hidup dia tak akan bisa kembali dalam keadaan selamat, apalagi keluar dari kuburan Bu L.L.M. Bong ini, kalau begitu, seandainya Tio Tian Seng sekalian tidak memahami rahasia perubahan Kyo Kiong Petkua, maka selama hidup dia akan terkurung di dalam lorong kematian itu Hek Muong telah bertekad akan membunuh seluruh orang di dalam kuburan Bu Limbong ini. Aku rasa nasib mereka lebih banyak bencananya daripada selamat. Tio Tian Seng Lo Chiampu mempunyai hubungan yang paling akrab denganku. Aku tak bisa membiarkan mereka lewas terbunuh tanpa berusaha menolongnya. Di tengah pembicaraan itu, Bong Tian Gak segera mengerahkan tenaga pukulannya dan membacok ke sisi kirinya. Baru saja dia akan melancarkan pukulan, Tio Kim Chiok telah menyadari perbuatannya itu, ia segera menjerit kaget, jangan kau lakukan, dengan cepat dia menggerakkan tangannya balas mencengkeram tangan pemuda itu. Tau-tau serangan yang dilancarkan Bong Tian Gak sudah menghantam di dinding batu itu di tengah suara ledakan keras yang memekakkan telinga, Bong Tian Gak merasakan permukaan tanah di mana ia berdiri terasa berputar kencang, tidak bisa ditahan lagi. Tubuhnya segera terjatuh ke sisi kanan bersamaan. Waktunya pula Bong Tian Gak mendengar taikun berteriak, Bong Su Heng, apa yang hendak kau lakukan? Walaupun Bong Tian Gak tak bisa mengendalikan keseimbangan tubuhnya lagi hingga berputar dan terjatuh ke kanan, namun kesadaran pikirannya masih tetap utuh. Mendengar teriakan itu, ia segera menyahut dengan lantang, aku hendak menyelamatkan jiwa Tio Tian Seng sekalian, kalian segera mendesak Tio Kim Chiok, belum habis perkataan itu, kembali terdengar suara ledakan keras menggelegar, tubuh Bong Tian Gak terjerungus ke dalam sebuah jurang yang tak nampak dasarnya, angin tajam terasa meneru di sekelilingnya. Berada dalam keadaan begini, Bong Tian Gak tak sanggup melanjutkan perkataannya lagi, cepat dia menghimpun tenaga dalam untuk memperingan bobot tubuhnya agar dirinya yang sedang meluncur ke bawah bisa bergerak lebih lamban. Tiba-tiba saja Bong Tian Gak merasakan kaki telah menyentuh permukaan tanah, suasana di sekitar sana terasa hening, suasana gelap mencekam sekelilingnya membuat kelima jari sendiri pun tak terlihat. Baru sekarang Bong Tian Gak merasa sangat menyesal, dia menyesal karena bertindak gegabah hingga terperosok ke tempat itu. Di samping itu dia pun merasa amat terkejut bercampur keheranan terhadap peralatan ganda dalam kuburan Bu Lim Bong yang mempunyai perubahan sedemikian rupa, ia tidak habis mengerti apa sebabnya serangan yang dilancarkan olehnya tadi bisa mengalihkan dirinya sampai ke tempat semacam ini. Di tengah keheningan yang mencekam, tiba-tiba Bong Tian Gak menangkap suara langkah kaki berjalan mendekat dari hadapannya. Diam-diam Bong Tian Gak menghimpun tenaga murninya sambil bersiap menghadapi segala kemungkinan. Sementara itu suara langkah kaki tadi makin mendekat. Bong Tian Gak dapat menangkap suara langkah itu terdiri dari dua orang. Siapa di situ Bong Tian Gak segera membentak. Tapi begitu suara teguran diutarakan, Bong Tian Gak segera merasakan datangnya dua gulung desingan senjata rahasia yang amat tajam ke arah tubuhnya. Walaupun Bong Tian Gak dalam lorong bawah tanah yang gelap, namun sepasang telinganya sangat tajam, serta merta dia menggerakkan tubuhnya dan bergeser ke sisi sebelah kanan. Baru saja tubuhnya berdiri tegak, dua orang itu telah menerjang dari kiri dan kanan dengan kecepatan luar biasa, bahkan melancarkan serangan bersama-sama. Siapa di situ kembali Bong Tian Gak membentak. Bila tidak menyebutkan nama kalian, jangan salahkan bila aku menyerang secara keji. Sekali lagi anak muda itu berkelebat menghindar ke sisi sebelah kiri. Agaknya kedua orang yang gagal dalam serangannya itu merasa terperanjat sekali, serentak mereka menghentikan serangannya. Dalam pada itu jarak antara kedua belah pihak sudah dekat, Bong Tian Gak dapat mendengar dengan jelas suara nafas kedua orang yang berada di hadapannya itu sangat berat disertai suara rintihan dan dengusan tertahan. Dengan perasaan terkejut bercampur keheranan Bong Tian Gak segera bertanya lagi, kenapa kalian? Apakah terluka setelah suara rintihan dan hembusan nafas memburu agak meredah, terdengar orang itu menjawab dengan suara parau, kau adalah orang Tio Kim Chok ataukah salah seorang di antara para jago yang memasuki kuburan bulim Bong ini? Sekarang Bong Tian Gak sudah dapat melihat wajah kedua orang yang berada di hadapannya ini, walaupun secara lamat-lamat. Dia berseru tertahan, lalu bergerak lebih ke depan, tegurnya segera, bukankah kalian berdua adalah anak buah Biao Ko Siu? Biao Fan Tian suami istri benar, kedua orang itu memang kedua anak buah Biao Ko Siu, lelaki dan perempuan kekar bermata tunggal itu. Tampaknya Biao Fan Tian suami istri masih belum mengenali Bong Tian Gak, segera bentaknya, berhenti. Jika kau berani maju selangkah lagi, kedua puluh empat peluru emas akan kami lancarkan secara bersama, Bong Tian Gak menghentikan langkah, lalu berseru lagi dengan lantang. Aku adalah Jian Chiat Suseng, apakah kau masih belum mengenali diriku? Biao Fan Tian suami istri berseru tertahan, lalu berkata, ya benar, kau adalah Jian Chiat Suseng, tapi kau adalah teman atau musuh. Bong Tian Gak tertawa ringan, aku adalah sahabat kalian, senasib sependeritaan yang sama-sama berkurung di dalam bulimbong ini, Biao Fan Tian segera mendengus, Hektometer, selagi berada di halaman tadi, kau berpihak kepada Tio Kim Chio. Selama berada dalam kuburan bulimbong, kau pun termasuk salah satu pembantu untuk membunuh para jago. Hektometer, hari ini, kami akan mengadu jiwa denganmu, tunggu dulu bentak Bong Tian Gak dengan suara keras. Apalagi yang hendak kau katakan seru Biao Fan Tian sambil tertawa seram. Apa yang menyebabkan kalian terluka? Dimanakah Biao Kosyu serta para jago lainnya tanya pemuda itu dengan suara dalam? Biao Fan Tian tertawa seram, apa yang mengakibatkan kami terluka? Masakah kau belum tahu? Apalagi kalau bukan dilukai oleh begundal-begundalmu, tutup mulutmu bentak Bong Tian Gak sambil berkerut kening. Sekarang kalian sudah termakan oleh siasat busuk Hektomu Ong. Keselamatan jiwa kalian terancam, masakah kalian belum menyadari akan hal ini? Dimanakah para jago lainnya saat ini? Harapkah segera mengajaku ke sana, mendadak Biao Fan Tian tertawa seram, aku tidak bakal mengajakmu ke sana. Kami suami istri bisa bertemu dengankah saat ini, hitung-hitung kami lagi sial. Jika kau memang berkepandaian, ayo cepatlah bunuh kami berdua. Sekarang Bong Tian Gak sudah tahu bahwa kedua orang itu telah salah mengira dia sebagai musuh. Padahal dalam keadaan seperti ini, ia tak bisa merubah sikap serta pandangan mereka yang keliru itu, tapi bila dilihat dari keadaan Biao Fan Tian suami istri yang menderita luka, bisa diduga Liu Kahi sudah mulai melakukan pembantaian secara besar-besaran. Tindakan paling baik sekarang adalah secepatnya menemukan para jago dan menyingkap tabir rahasia bahwa Liu Kahi adalah Hektomu Ong. Sementara dia masih termenung memikirkan persoalan itu, tiba-tiba Biao Fan Tian suami istri telah menerjang datang lagi dari sisi kiri dan kanan. Bong Tian Gak segera membentak, tubuhnya bagai geng singan segera berputar, serunya, dengarkan baik-baik kalian berdua. Liu Kahi adalah Hektomu Ong, dalam semua kekejaman dan kekejian selama ini, dia sengaja memancing para jago memasuki kuburan Bulimbong ini tak lain bertujuan untuk membunuh setiap jago lihai perselatan. Apa yang aku ucapkan ini adalah sesungguhnya dan fakta, percaya atau tidak terserah kepada kalian sendiri selesai mengucapkan perkataan itu, Bong Tian Gak segera menyelingap ke samping dan melanjutkan perjalanannya menuju ke arah depan. Waktu itu Biao Fan Tian suami istri sudah menderita luka paras sehingga sama sekali tak berkekuatan lagi untuk mengejar Bong Tian Gak, namun kata-kata Bong Tian Gak sebelum pergi serta tindakan si anak muda yang tidak membunuh mereka, membuat kedua orang itu merasa curiga bercampur ragu, tanpa terasa pikirnya, Mungkinkah dia adalah orang baik-baik suasana di dalam lorong bawah tanah itu gelap bulita dan lembab, dengan langkah cepat Bong Tian Gak bergerak maju, namun masih belum juga ditemukan ujung lorong bawah tanah itu. Tiba-tiba hati Bong Tian Gak bergetar keras, ia teringat lorong bawah tanah ini ada beberapa bagian mirip lorong bawah tanah Kiyo Kiyong Nihuntu di dalam kuil Sam Ching Koan. Bagi orang yang tidak memahami kunci rahasia lorong itu, walaupun sudah berjalan pulang pergi akhirnya kembali lagi ke posisi semula. Teringat sampai di sini, hatinya menjadi bergidik, segera pikirnya lagi, aduh celaka. Tio Kim Chiok pernah bilang, lorong kematian di dalam kuburan Bulimbong ini dibangun menurut perubahan barisan Kiyo Kiyong Petkua. Bagi mereka yang tak memahami kunci rahasia ilmu barisan itu, dengan care apakah baru dapat keluar dari tempat ini sementara dia masih termenung memikirkan hal itu, mendadak dari kejauhan sana terdengar suara seseorang sedang menghela nafas sedih. Secepat kilat Bong Tian Gak segera bergerak ke muka mendekati sumber suara itu, segera tegurnya, siapa yang berada di depan Bong Tian Gak memiliki sepasang metal tajam, ia bisa melihat ada seseorang dengan sepasang metal tajam sedang berdiri bersandar di dinding lorong di hadapannya. Tampak orang itu menggenggam sebatang senjata yang pendek bentuknya. Ketika melihat kedatangan Bong Tian Gak, orang itu segera menggerakkan senjatanya langsung menusuk ke dada lawan dengan kecepatan luar biasa serta keganasan yang menghidikan. Tiba-tiba satu ingatan melintas dalam benak Bong Tian Gak, ia masih ingat di antara kawanan jago yang memasuki kuburan bulimbong ini, tak seorang pun yang mempergunakan senjata pendek macam begini. Orang itu sudah pasti adalah pembunuh yang telah disiapkan Hek Muong Liu KHI sebelumnya untuk menyergap dan membunuh para jago yang kebetulan lewat di situ. Berpikir begitu Bong Tian Gak segera membentak, rubuhnya bergerak ke muka dengan kecepatan tinggi dan menerobos lewat dari bawah cahaya kilat senjata pendeknya, kemudian tangan kanannya bergerak cepat dan menghantam pergelangan tangan kanan lawan yang menggenggam senjata itu. Jerit kesakitan segera bergema, pergelangan tangan kanan orang itu segera termakan oleh bacokan tangan Bong Tian Gak yang tajam bagaikan golok itu hingga patah. Sekalipun Bong Tian Gak sendiri berlengan tunggal, namun perubahan jurus serangannya amat cepat dan boleh dibilang nomor wahid di dunia ini. Terlihat pergelangan tangan kirinya membalik dengan cepat, tahu-tahu kelima jarinya sudah mencengkeram jalan darah kaku di bahu orang itu. Dengan dicengkeramnya jalan darah kaku di bahu, pada hakikatnya orang itu tak bisa berkutik lagi. Apakah kau sudah bosan hidup Hardik Bong Tian Gak? Tampaknya orang itu menderita kesakitan yang luar biasa, dia merintih tiada hentinya, tapi segera sahutnya, bagaimana kalau masih ingin hidup? Bagaimana pula kalau sudah bosan hidup baru sekarang Bong Tian Gak dapat melihat bahwa orang itu seorang kakek yang telah berusia lanjut, dia tertawa dingin, bila ingin hidup, turuti semua perintahku tanpa membantah. Kalau sudah bosan hidup, cukup tanganku digerakkan ke bawah dan menghantam nadi penting di atas tengkutmu, nyawamu pasti akan dibereskan dengan segera. Daripada hidup menderita, lebih baik aku minta kematian yang cepat, kata kakek itu lagi setengah merintih. Tapi sayang, aku tak akan membiarkan kau mati dalam waktu singkat, jengek Bong Tian Gak sambil tertawa dingin. Kakek itu menengus, hektometer, dari usiamu yang masih muda, tidak ku sangka hatimu begitu keji dan buas, untuk sesaat Bong Tian Gak menjadi tertegun, segera ujarnya lagi, kau menyergapku secara tiba-tiba dari balik kegelapan, apakah tindakanmu ini bukan merupakan suatu perbuatan yang kejam bantahan itu membungkamkan si kakek. Kembali Bong Tian Gak berkata dengan suara dingin, ayo cepat mengaku, apakah kau adalah begundal Hek Moong siapa itu Hek Moong? Aku tidak tahu, kami hanya mengetahui pemilik kuburan bulim Bong ini adalah Tio Kim Chiok, kalau begitu kau adalah anak buah Tio Kim Chiok, tanya Bong Tian Gak dengan perasaan terkesiap. Sambil mengertak gigi menahan emosi, kakek itu berkata, Bukan, kami bukan anak buah si orang Edan itu, lantas kau berasal dari aliran manatanya Bong Tian Gak. Kami adalah orang-orang mengenaskan yang dikurung oleh orang Edan itu selama puluhan tahun di dalam bulim Bong ini, apa? Jadi kau pun dicelakai oleh Tio Kim Chiok Bong Tian Gak terkejut. Benar, Tio Kim Chiok sudah 20 tahun mengurung kami di dalam bulim Bong ini. Siksaan lahir batin dalam. Jangka waktu yang begini panjang membuat sebagian orang-orang kami menjadi orang yang tak waras lagi otaknya, Bong Tian Gak sungguh merasa terkejut bercampur keheranan, kembali dia bertanya, apa sebabnya Tio Kim Chiok mengurung kalian di dalam bulim Bong ini? Kami sendiri pun tidak tahu apa sebabnya dia mengurung kami di sini. Lantas berapa banyak rekan-rekanmu yang ikut disekap oleh Tio Kim Chiok di tempat ini? Tanya Bong Tian Gak lagi agak tertegun. Semua berjumlah 72 orang, apakah ke-72 orang ini semuanya adalah orang-orang persilatannya? Tentu saja mereka semua adalah jago persilatan. Setelah berhasil mengetahui rahasia yang sangat aneh itu, Bong Tian Gak merasa kaget, dia tidak habis mengerti mengapa Tio Kim Chiok menyekap kawanan jago persilatan itu. Bagaimana ceritanya sehingga kalian dapat disekap di sini? Tanya Bong Tian Gak. Sambil berkata, ia kendorkan cengkeramannya atas pergelangan tangan kaget itu. Kaget itu memandang sekejap ke arah Bong Tian Gak, lalu setelah menghela nafas panjang, katanya dengan nada suara yang amat sedih, A.I., hal ini terjadi pada 24 tahun berselang, aku Shikim bernama Tua Hei, sesungguhnya aku adalah seorang piausu dari perusahaan Anwan Piao Kiok di wilayah Hopak. Suatu hari aku telah mengawal sejumlah barang yang diterima perusahaan, tetapi secara aneh tahu-tahu sudah ditawan ke tempat ini. Sejak memasuki kuburan Bulimbong ini, tak pernah ada harapan lagi bagi kami untuk keluar dari sini. Siapakah pemilik barang yang kau kawal waktu itu tanya Bong Tian Gak? Tentu saja pemilik barang kawalan kami adalah Tio Kim Chiok. Hingga kini Bong Tian Gak belum juga mengerti apa sebabnya Tio Kim Chiok mengurung orang-orang itu di dalam Bulimbong. Ia menggeleng sambil menghela nafas, lalu katanya, Kim Piao tahu, apa sebabnya kau membokongku tadi sebab aku mengira kau adalah komplotan Tio Kim Chiok? Kalau begitu, kalian benar-benar amat membenci Tio Kim Chiok mendadak. Kim Tua Hei tertawa seram, siapa bilang tidak membencinya? Tanpa sebabmu sabab Tio Kim Chiok telah menyekap kami sepanjang tahun di dalam neraka dunia yang tak kelihatan matahari ini, membuat kami semua harus jauh dari rumah, berpisah dengan anak istri dan sanak keluarga. Dendem sakit hati kami sudah begitu mendalam, kalau bisa kami ingin mendahar dagingnya dan menghirup darahnya, kembali Bong Tian Gak menghela nafas panjang, I betul, walaupun Tio Kim Chiok tidak mencelakai jiwa kalian, tetapi telah menghancurkan masa depan kalian. AI, siksaan hidup semacam ini pada hakikatnya memang lebih berat daripada kematian. Tapi apa sebabnya Tio Kim Chiok bersikap begitu kejam dan tidak berpedi kemanusiaan terhadap kalian? Tiba-tiba terdengar Kim Tua Hei berseru tertahan, lalu tanyanya dengan cepat, anak muda, bagaimana caramu memasuki bulim Bong ini? Mendengar pertanyaan ini, tiba-tiba saja Bong Tian Gak teringat kembali dengan tugas dan kewajibannya memasuki bulim Bong itu, maka katanya kemudian, Kim Piao Tau, aku hendak memberitahukan satu hal padamu, di bulim Bong ini segera akan dilangsungkan suatu pembantaian secara besar-besaran dan kejam. Saat ini di sini telah hadir seorang yang bernama Hek Mo Ong, manusia itu bermaksud hendak membunuh sejumlah jago liai, ia telah memancing banyak jago liai memasuki bulim Bong ini pada setengah jam berselang. Berhubung aku mendapat tahu intrik busuk Hek Mo Ong, maka aku bergerak menyusul kemari dengan tujuan hendak menyelamatkan jiwa pada jago itu, yang menjadi Hek Mo Ong pastilah Tio Kim Kiok, si orang edan itu, teriak Kim Tau Hei. Dugaanmu keliru besar, Bong Tian Gak menggeleng. Yang menjadi Hek Mo Ong bukan Tio Kim Kiok.